Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan buat satu tutorial atau cara merubah kuas yang biasanya dipakai untuk set minyak akrilik dan set air akan saya rubah menjadi kuas untuk serbuk kontek jadi bisa dipakai untuk serbuk kontek nah biasanya pakai ini ini kuas mufit batangnya bambu terus bulu-bulunya juga seperti serat bambu ini kuas sudah lama saya delete ujungnya juga udah tumpul nah ini yang udah mekar nah yang aslinya ini masih lancip tapi ini yang mekar gini bisa dipakai buat memadatkan usahakan kuas-kuas yang mau dirubah itu masih baru biar enggak agar enggak lewat ujungnya nah ini cara yang pertama kita mulai saja kita potong Hai ini plastik kantong kresek nih ini gunanya untuk melilit dari bulu-bulu kuas supaya menghasilkan yang kita butuhkan ini saya potong lagi menjadi tiga bagian biar enggak terlalu lebar-lebar plastiknya atau kreseknya kalau bisa yang juga elastis agak meral kalau ditarik hai 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 garapu kemudian di simak ini kuasnya ini cara melilinnya untuk merekatkan biasanya saya pakai barang saya pakai barang apa aja makan mie yang ada saya pakai maaf nih saya pakai pokok saya juga pakai lem supaya tidak lepas tidak terbuka lagi saya jelitkan plastiknya dililit sudah sedikit ditarik diambil yang ujungnya disisakan yang ujungnya saja terus ditarik diambil yang ujungnya misalkan segitu putar lagi ke belakang pangkal ini sudah cukup ini lalu di bakar dan nempet ini caranya biar lebih kuat lagi bisa diketeskan lem biar lepas ini dibakar juga supaya lebih merahat lebih kencang selesai khabar lepas saya boleh dikit lagi Oke untuk yang ujungnya lebih pendek lagi karena tiap luas itu beda-beda fungsi Terus putar ya lebih padat lalu dibakar lagi pakai barang semuanya kuat nempel dipanaskan lagi sepede kencang dan bolunya jangan sampai terbakar nanti menjadi kaku di keriting keriting sekarang kita akan buat yang memadatkan menghaluskan arsiran kalau yang baru ini hanya cukup dipotong sedikit saja ujungnya yang lancipnya saja nah ini karena udah bekas dipotongnya agak banyakan nanti bisa dilihat nanti di fungsinya cara memakainya saya akan saya praktekan sekarang saya akan buat yang tumpul nanti bisa dilihat ya yang kumpul ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati serbuk kontennya serbuk kontennya biasanya berupa botolan tapi ini sudah saya tuangkan ke kaleng ini sudah terlihat ya serbuk kontennya ini serbuk serbuk kontennya serbuk kontennya saya akan contohkan saya buat dulu contohnya buat bikin maka selamat menikmati ini yang kumpul tadi yang dipotong dan satu lagi yang diperlukan ini spedol yang sudah diambil kapasnya sudah dikeringkan ujungnya jangan sampai masih ada tinta spedolnya gunanya untuk penajaman atau untuk awal penajaman di sked silakan diperhatikan selamat menikmati 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 mengisi bola mata yang tempul ini bisa dibuat beberapa yang agak saksil yang agak besar selamat menikmati sekarang kita pergunakan yang puas ujungnya agak pendek ini fungsinya bisa dilihat selamat menikmati selamat menikmati lalu rambut alis yang tumpul lagi sekarang ambilnya diambil sisinya selamat menikmati 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 dikitik mata untuk menghapus bagian-bagian yang tidak perlu untuk pencahayaannya lebih bagus lagi penghapusnya begini dikasih pegangan di penjegit selamat menikmati sekarang kita pergunakan spidol untuk membuat bulu mata untuk penajam penajaman lagi dan untuk karsiran di alis dulu alis selamat menikmati 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 selamat menikmati